Bintang film AADC, Dian Sastro untuk pertama kali mengungkap isi rumahnya melalui akun Instagram at Biasalahanakmuda. Dalam unggahan awal di akun tersebut, Dian terlihat menyapa dan mengajak orang-orang melihat isi rumahnya. Terlihat dari bagian depan rumah, kediaman Dian Sastro terlihat asri dan mirip kartun-kartun di studio Ghibli. Warna biru, hitam dan hijau menghiasi bagian sisi depan rumahnya, disertai bata merah yang dibiarkan tersorot begitu saja. Ada koleksi piring yang menghias salah satu sudut rumah Dian. Di bagian dapur dan ruang makan kecil, sinar matahari dibiarkan bebas masuk ke dalam hingga menambah kesan estetis. Dian juga sudah memisahkan sampah di rumahnya ke dalam dua bagian, yaitu sampah plastik dan sampah kertas. Bagian yang paling banyak mendapat sorotan dari netizen, yaitu ruang kerja dan perpustakaan Dian Sastro. Dinding ruangan itu dirancang sebagai rak buku yang menjulang hingga langit-langit rumah. Tak ada dinding yang dibiarkan kosong tanpa buku. Buku kuliah, tentang film hingga buku agama, semua diletakkan dengan rapi. Beretan buku tidak hanya ada di ruang kerja Dian, karena di dalam kamar mandi juga terdapat rak yang sebagian diisi dengan buku-buku. Terlepas dari sisi rumahnya yang terlihat estetis, di kamar mandi Dian juga masih bisa dilihat botol sampo yang diletakkan terbalik wadah plastik bekas tek awai. Sebagai selebriti yang jarang menggumbar kehidupan pribadinya, isi rumah Dian Sastro memang akhirnya menjadi hal yang menarik perhatian. Bahkan nama Dian Sastro masuk trending topik Twitter karena hal ini. Terima kasih telah menonton!